Bapak-Ibu yang punya keinginan, keinginan Bapak-Ibu ini akan di ekopradir karena politik mereka sudah dekat untuk kepentingan ya mereka terseram, kepentingan Bapak Gubernur, kepentingan Bapak Bupati apalagi yang yang kambang, dia akan berusaha tapi kita-kita jangan janji mau di atas kertas nantinya terima kasih Bapak-Ibu sedang memberikan suara ini kepada kami karena sebelumnya memang kami sudah bersuara dan kami sebenarnya bukan gaji yang diperbanyak untuk ASM ya tenaga kontrak dan honorer ini yang harus diperhatikan karena berdasarkan kajian kami di lapangan justru yang kerja itu tenaga kontrak guru dan kesehatan di rumah sakit yang datang itu yang kontrak yang guru juga yang mengajar itu banyak yang melakukan untuk mahasiswa praktek untuk apa? untuk guru yang dapat sertifikasi untuk menunjukkan kerja itu guru honorer ini yang kerja yang mendapatkan gajinya apa? jadi oleh sebab itu kami dari tanggung TDPRD sangat berharap suara lantang dan tulisan yang pedas ini mungkin itu Pak Renan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih cukup ya oke terima kasih terima kasih ya mungkin itu saya akan buat semacam kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini yaitu kami daripada DPD Proksim Kudu akan menindaklanjuti dan memperjuangkan keinginan daripada yaitu Bapak Ibu sesuai dengan yaitu kewenangan pada Tiga Damus Masih ya artinya pada Tiga Nasional yaitu kita akan hukum yaitu keinginan daripada Bapak Ibu untuk mereskisi daripada pemerintah yang kedua yang menjadi kewenangan daripada pemerintah dan itu kita hukum juga seperti itu ya kalau seperti honor kan menaikan honor terkait oleh pemerintah daerah ya kita hukum itu dan beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan oleh yaitu sahabat saya Pak Renanli tadi yaitu sebenarnya kami sudah mempunyai kesepakatan dengan pihak eksekutif berkait dengan honor dulu yaitu ada keseragaman tapi khusus itu SMA-nya karena SMA-SMA itu yang dibawa kewenangan daripada provinsi tetapi harapan kita pihak kabupaten juga yaitu dapat menit